Hujan deras yang terjadi pada Sabtu Dinihari selain sebabkan sejumlah kawasan di Denpasar kebanjiran, juga menyebabkan banyaknya sampah kiriman. Seperti inilah kondisi di aliran Sungai Tukat Badung Denpasar. Pasca hujan deras yang menggoyur kawasan Bali Denpasar, khususnya di aliran Sungai Tukat Badung, dipenuhi oleh sampah kiriman. Menurut seorang warga, jika terjadi hujan lebat, aliran sungai ini memang sering dipenuhi oleh sampah kiriman. Biasanya sampah akan terhenti di pintu air yang ada di jalan Pulau Tantai ini. Namun banyak juga sampah yang tidak terjaring dan dikhawatirkan akan bermuara ke laut. Sementara luapan air Tukat Mati menyebabkan pemukiman warga di seputarang jalan Pulau Demak digenangi air setinggi dada orang dewasa. Selain karena hujan yang deras, banyaknya sampah yang menyumbat selokan juga diduga menjadi penyebab kawasan tersebut kebanjiran. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.